Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Di video kali ini kita kedatangan motor CS1 Ini dia Jadi cupnya sudah terbuka semua teman-teman ya Cepertanda motor ini ada bermasalah ya Jadi langsung saja saya sebutkan Masalahnya adalah di bagian pengapian ya Jadi untuk motor CS1 memang termasuk langka teman-teman ya Karena bisa dibilang motor ini adalah gagal produk ya Artinya penggemarannya tidak banyak makanya unitnya tidak banyak keluar Jadi apabila sudah rusak ya Jadi seberapa saja kita agak susah mencari Ya jadi disini motor ini kendalanya adalah pengapian ya Hilang pengapian disini di bagian busi sudah saya buka ya Sudah saya tes tadi memang tidak ada api Jadi untuk membuktikan langsung saja kita akan coba tes kembali Apakah tidak ada api ya Ini dia kunci kontanya sudah di on ya Kemudian kita lihat di bagian kabel busi Allah ya Allah hampir tumbang Oke ini dia Saya lihat tidak ada api sama sekali Bahkan dipegang pun memang tidak ada api ya Oke jadi Untuk pengecekan api ya teman-teman ya Seperti biasa di video saya sebelumnya sudah saya buat tutorialnya Ya di cek saja Semua jenis motor sudah saya tutorialkan Jadi kali ini saya akan coba tutorialkan kembali Untuk pengecekan api ya Itu berasal dari Sepul Artinya Teman-teman harus cek di bagian sepul terlebih dahulu ya Jadi untuk tempat soket sepulnya teman-temannya Di sebelah tengah motor ini Ini dia Disini banyak soket-soket ya Jadi teman-teman cari soket yang 4 kabel Ya Ini ada 3 soket ya Yang satu soket dinamo Kemudian ini soket Soket apa ini Kemudian ini ada 4 kabel Disini adalah soket sepul Jadi seperti biasa Untuk ngecek api sepulnya adalah Warna kabel yang putih Ya Langsung saja kita akan coba Bisa dilihat Kita akan percikan ke bodi Apakah ada keluar api di bagian sepulnya Bentar Nah terlihat Galak Wow Berarti bisa kita ponis Bahwa di bagian sepul ini Tidak ada bermasalah Ya Tidak perlu kita ganggu gugat ini ya Karena menurut saya Sepulnya ini adalah bagus Oke Jadi Apabila sepulnya bagus Kemudian teman-teman Bisa cari di bagian Yang kedua Bentar Ini saya tutup dulu Yang kedua Teman-teman Boleh cek di bagian kiprok Untuk kiprok CS1 Tempatnya di sebelah belakang Di sebelah kanan motor Di bagian belakang Di bagian tanki Ini dia Oke Ini akan kita coba Buka Bentar Supaya lebih jelas Oke Kita akan buka dulu Kiproknya Ini dia Boleh dicabut Ya Jadi untuk mengetahui Apakah kiprok itu bagus Apa tidaknya Ya Seperti biasa juga Kita sambung di bagian ini Bisa teman-teman lihat Kabel di soket kiprok ini Ada 4 kabel juga Bentar Supaya lebih jelas Kita jump dulu Supaya teman-teman bisa Menyaksikan lebih detail Lebih jelas Ya Ini dia Jadi nanti teman-teman Jumper antara kabel putih Dan merah Artinya dari sepul Ke kontak Itu kita jumper seperti ini Ini untuk memastikan Apakah kiprok bagus Apa tidak Oke Saya sangsi berat Bermasalah di bagian kiprok ini Apabila sudah kita jumper seperti ini Ya Baru kita akan coba tes Di kabel busi Bentar Wah Jadi ya Hah Saya lihat Apabila ini ada api Berarti bermasalah di bagian kiprok Seperti yang saya bilang tadi Saya curiganya di kiprok Coba Kunci kontaknya sudah on Wow Terlihat Ini kiproknya kita Kita buka ya Artinya kita langsungkan saja seperti ini Langsung keluar api Ya Sebentar Berarti ini bermasalah Di bagian kiprok Jadi Seperti saya bilang tadi ya Untuk motor CS1 memang gagal produk Ya Susah kita mencari seperpatnya Ya Jadi teman-teman tidak perlu bingung Untuk Membeli kiproknya teman-temannya Karena Untuk CS1 Kiproknya itu sama dengan motor Repabsolute Ya Bentar Repabsolute Blade Pario 110 Ya Dia sama itu Ya Coba teman-teman nanti Cek Ya Kalau tidak percaya Coba cek di google saja Ya Ya Jadi nanti teman-teman tidak perlu Dipedemankan Warna Ini Warna Sok Warna kiprok ini Ya Karena di bagian Kiprok Memang berbeda-beda warna Ya Kayak Kalau seperti motor Supra Dia hitam Ya Repo Ataupun CS1 KPB KpB Memang Cisip Begini Tetapi teman-teman tidak perlu Pedemankan warna Warna ini Warna kiprok ini Karena untuk motor Yamaha Seperti Juppe Jupiter Jet Ya Seperti ini juga Warna hijau juga Ya Nanti teman-teman Masukkan pula nanti Motor Punyaan motor Jupiter Jet Itu salah Ya Intinya teman-teman Tidak perlu Pedemankan ini ya Pedemankan saja Kodenya KPB Jadi disini saya Ada stok Ya Untuk motor Paryo Ini dia KPB Ya Yang original nih Wow Harganya memang lumayan Mahal Ya Dibandingkan Merek-merik Pukuyama Tiga Tiga dapat Pukuyama Ini satu Begitu perbandingan harganya Teman-teman ya Tetapi Ini terjamin Barangnya Oke Langsung saja Ini kita akan coba Buka dulu Bentar Kita akan buka dulu Di bagian Gifro ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ya Sepertinya Kalau dia Barang-barang ori Memang jarang dia Mati baru Teman-teman ya Terjamin Ya 99% Hidup Sebab Untuk pengapian Memang Mau Barangnya baru Tetapi Mati Ya Kayaknya ini Aman Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Oke Itu ilmu dasar Teman-teman Kita dalam Bekerja Bagi Saudara-saudara kita Teman-teman kita yang Muslim Pasti melakukan Seperti itu Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kita akan coba Tes Di kabal busi Sebentar Oke Terlihat Punci kotaknya Sudah di on Wow Oke Kemudian Kita akan Coba Pasang busi Ini businya Businya Sudah terpasang Kemudian Kita Tinggal Menyalakan mesin Sebentar Oke Langsung saja Kita akan Nyalakan mesin Langsung Hidup Oke Coba tarik gas Mantap Jadi Untuk membuktikan Kiprok itu Ngecas Apa tidaknya Ya Sembari Motor Motornya Nyala Ya Kiprok ini Boleh dipegang Pasti Ada Rasa Panas sedikit Tapi jangan Panas sekali Ya Sedikit saja Pasti ada Panas Kalau tidak Panas Sedikit pun Ya Masih dingin Dia Seperti baru Berarti Kiproknya Tidak ngecas Ya Sebaliknya Juga begitu Apabila Panasnya Berlebihan Bisa-bisa Kiproknya Meledak Karena tidak Kuat Untuk menampung Arus dari Sepul Seperti itu Ini Tampak-tampak Panas Sedikit saja Itu teman-teman Membuktikan Bahwa Kiprok itu Ngecas Apa tidaknya Teman-teman Ini sedikit Tips Khususnya Adik-adik Yang pemula Oke Kita coba Tarik gas Kembali Mantap Oke Jadi intinya Teman-teman Apabila Teman-teman Jumpa Kasus seperti ini Motor CS1 Susah mencari Seperpatnya Kiproknya Bisa dipakai Punyaan Repop Solute Yang kodenya KPB Repop Solute Parti 10 Ataupun Blade Dia sama Oke Mungkin Sekedar ini Dulu video kita Kali ini Di lain waktu Pasti kita akan Sampung kembali Terima kasih Sudah menonton video Sampai akhir Mudah-mudahan Bermanfaat bagi Teman-teman semuanya Jika berkenan Tekan tombol like Subscribe Terima kasih Saya Riri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Salam Sampai jumpa di video-video berikutnya